Intro 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 Podcast Hehehe Biar kaya yang lainnya Hehehehehe Biar kaya temen temennya Intro PODCAST Cangkemen Di soteng dati Masuk Youtube Masuk PODCAST Ladies and gentlemen Selamat menyaksikan RUMOR Hehehehe Hehehehe Ananya Podcast Biar kaya temen temennya Hehehe Matamu kali ini Demar raksa gomad Hei Tamu kali ini adalah biduan idolane cacah kesayanganku dan teman-teman yang lainnya cukup banyak di request dari para teman-teman semua teman-teman penonton rumor betul, selain itu dia juga konten creator biduan shantik aku tuh paling seneng kalau dia tuh lagi bikin konten gitar sambil makan gitar tak perlu komburi mbak tuannya gitar-reta sorry lah tolong lah oke terus apple to apple kita sambut mika gak usah dewa mika teksen teksen mika teksen oke ini kan belum sah kan gini oh iya 2 hari boleh dibis panu banget ya tenan abunnya kayak mawati mika apa kabar alhamdulillah baik bagus kabarnya bagus shit gapasih gapasih aku tuh seneng sama dia dari dulu kenapa bes cuman dulu kan pacarnya itu ya kacangnya di video ya ya kan cokgu juga mau nisin itu nanti aku ya takut terus setelah itu dapet atlet saat durungnya sliding tackle iya sliding tackle terus abis itu dapet atlet atlet aku sebenarnya yang main karambol atlet-atlet siapa pas kom mika yulanda yes you nama asli ku meike anggraini ada banget ya ngerti sih aku janjanya yulanda 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 ngerti om kaya si bapak itu iya betul seberapa penting sih nama panggung buat kamu gitu secara kamu kan seorang biduan yang sedang moncer di Yogyakarta iya enggak lah semuanya sama sebenarnya aku gak paham ya karena dulu kan aku jadi penyanyi itu dadaan gak ada planning umur berapa sih umur berapa ya 16 17 tahun apa ya kok bisa dadaan gak ada planning aku dada karena cacang aku maksudnya aku rak pengen jadi penyanyi anak rejeng nyanyi orang emang aku ngerti penyanyi terus kenapa bisa mendadak bisa nyanyi coba-tiba manggung ceritain awalnya dulu ceritanya itu sangat sedih banget ya ini serius tau ini serius tau aman gak audi aman ya serius tau ini serius tau iya serius jadi dulu tuh aku kerja aku sekolah perhotelan oke sering check in berarti ya masuk hotel bersih-bersih hotel lebih tepat membersihkan orang yang check in oke terus habis itu ketemu negara terus das lo itu nah itu tau terus habis itu bapakku gak ada bapakku meninggal iya terima kasih udah lama iya kan dulu belum sempet mengucapkan iya udah lama banget terus habis itu mau gak mau kan aku harus membantu ibuku untuk ekonomi kan pulang punggung ya pulang punggung terus kakakku tuh orang lah sakit gitu loh kerja di luar kota terus sakit jadi mau gak mau aku diajak tetanggaku yang jadi keyboard itu terus terus nyanyi lah nyanyi ya meskipun gimana lu ini serius aku ini serius aku ya rapat-rapat biar saya nih terus baru aku 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 nyanyi seneng kan satu sekit sekolah ini tidak merepotkan orangtuaku begitu akhirnya aku kenal musisi diajak lah nyanyi ke kafe aku kan gak tau dunia kafe tuh harus deket sama tamu harus kayak gini kayak gini kan gak paham terus kenal lah sama salah satu IO di Yogyakarta itu terus diajak ayo kamu masih sekolah kasihan kalau kamu ini di kafe diorbitkan diorbitkan lah dikasih nama Mika Yulanda itu tapi alhamdulillah nama itu berkah ya buat kamu rezekinya maksudnya bagus kamu abis nilat ya gak serius kenapa nilat apa sih ini bilang mana sih ini nih tangannya apa sih sepasilah apa sih orang tau mba-mba gitu orang tapi iya ampun kasihan banget iya harus diidol nih ini ke Yulanda lanjut kacik terus uwez uwez lanjut tapi serangkong ceritanya kalau teman awalnya biar tidak membebani orang tua kebetulan menjadi tulang bugung keluarga ya betul kekacik mau sampai kapan kamu jadi tulang bugung kamu tuh tulang rusuk mulai kekacik ya kamu tuh pengkleng jadi tulang kacik kepatong pedesnya pedesnya oke pas ganti nama itu pakai selamatan gak di merecemen iya gak pas ganti nama pakai selamatan gak enggak kalau dia namanya Mika Selamatan bebek kamu jadinya Yulandanan gak kosek kosek orang-orang ini dulu kan aku malu ya jadi penyanyi dangdut karena aku kan rasa neng musing dangdut namanya tuh Mika Yulandan tapi dulu kan BBM tapi tak kasih Mika Angga ini oh gitu BBMnya iya Yulanda kan juga gak melulu identik penyanyi dangdut kan kalau dulu main moncar banget moncar oke tapi tapi presentnya penak loh present present oh present Mika Yulanda penak 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 presentnya penak penyanyi dangdut kan Mika Angga enak penak 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 mulai nyanyi dari tahun 2016 ya 15 akhir 16 awal yang ngejak untuk kamu menjadi penyanyi itu tadi boleh disebutin gak sih boleh udah meninggal udah meninggal udah meninggal namanya Om Bowo terima kasih terima kasih Om Bowo itu secara gak langsung itu berjasa buat karir kamu sekarang bener banget dan akhirnya aku menekuni ternyata rezekinya disini kan ya Alhamdulillah gak pengen coba untuk keberuntungan yang lebih instan itu kan banyak sekarang misalnya apa berwirausaha jasa jasa angkut yuk lanjut tapi sebenernya seorang Mickey Yolanda itu menjadi beduan bukan cita-cita nya ya iya katanya pengen jadi peramunggari apa iya apa mau jadi apa kok numpah bisnisnya mabuk lho pesawat mamung pengacara salon pas petengmu terus mamunggari apa pengacara kenapa kok itu udah jadi beduan dulu aku udah nyaman dulu tuh emang pengen jadi pengen hukum lho seneng hukum tentang negara negara senengnya lho konspirasi dunia kayak aku bantu aku pun aku banget dulu peramunggari karena tingginya gak sampai oh gitu terus kalau pengen hukum kan 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 jadi penyanyi tuh jadi wis lah jadi wis lah jadi wis lah selon kocok musuh dan anirah serat dijak malah ganggu kocok lho wiwandu lho lu juga pacarku terus 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 pacarku ya wis tapi bagus sih untung kamu gak jadi pramunggari sih karena apa kita gak bakal ketemu kalau kamu pramunggari mabur terus kamu mesti ibu mabur apalah aku yang underground ini bawah tanah mabur terus kecuali cita-citanya jadi pilok ya bimaco aku bayangin gue tadi pilok sih aku lu ingin pilok sih oh ya wis jangan digini-ginin ini nah mike negi yulanda mike aduh ngapasih mike sadewa hahaha sebentar ya gapapa natural mike negi potkasih nah udah masya Allah ngapasih 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 serem banget kok serem sih enggak dong normal dong tapi ketemu ngapasih aku ngapasih aku ngapasih aku ngapasih aku ngapasih aku gini ketemu cewek seksi atau apapun ya kalau kita udah napsu itu udah beda sama orang yang ketemu cewek seksi tapi gak napsu itu lu yang neng sayang oh oh gitu harus dikisi hahaha oke mike yulanda lagi ngomongin nenggemnya apa ya tarik suara dan itu ya sebagai mike yulanda biduan tuh ada khas gak sih goyang khas apa senggahan khas kan banyak tuh yang sekarang tuh yang goyang ngebor lah atau apa kalau gak senggahan wawas lah ngebor ini udah gak senggahan apa gajol tol gajol tol misalnya itu ada gak sih kamu ciri kasih enggak oh no tenang ngalir tol gini aja udah emang parah sama skill suara aura skill suara sih aku tapi auranya dia tuh emang entertainment entertainment banget oh raih pahaya gajol ngebor ngantuk face rambutnya gak usah ya gak aku rasa ya rambutnya gak usah ya gak aku rasa ya gak aku rasa ya gimana sih ini belajar raih ngundungin cancani ini punya siapa iya siapa tapi sebenernya kita lebih seneng kalau mbak mikel ngapain tadi main gitar sambil nyanyi aku langsung raih nanti aja sekarang tuh seru lho nanti aja kok 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 tapi btw kok masih gak papa nanti bimbo yang melodi udah sama kena maldi kenapa nggak jadi penyanyi cover aja sih karena sudah dipenangin dan udah gini aja aku tuh apa ya aku tuh orangnya tuh minder kurang percaya diri terus gawang pesimis gitu loh kamu tahu rusak pengen diurus Iya sekarang atau nasional ya betul udah punya karya apa lagu sendiri belum belum best produksi guys aku nanti jatohnya nggak profesional aku nganggu hati soal ya nanti baper ya lagu ini support system oke li kaya ngunuh gue kaya ngunuh gue kaya ngunuh gue kaya ngunuh gue kaya paham kaya kaya ngunuh aku kaya ngunuh aku kan raka-ngapoh-ngapoh tenangnya raka-ngapoh-ngapoh-ngapoh teninnya ya buat keselan jodoh aku bingung aku raka paham tapi pengen ngasih pungginkan pengen ya kembali lagi karena aku tuh orangnya kurang percaya diri nah itu harusnya kamu pede aku tuh fansmu banyak banyak itu bisa dimanfaatkan betul lah gue baratnya gue koprol tetep fansmu tetep nompok-nompok aku misalnya gue karu ngomong lio aku sih nompok-nompok ten ini tetep kan tapi pas yang karu kaya aku rawane tenang takut kan caku ya nkai siap bang mau izin tapi emang gak ada keinginan ya ada sih ya tapi udah pernah sempet bikin belum iseng-iseng gitu sempet bikin ada cuman rak-rak apa jadi rilis-rilis gua rilis udah direkam tapi udah oh modalnya direkam jadi gak pede kamu gak pede ya pesimis ku sih lebih ke aku nih rak gak apa rak ditompok ya menjadi hujatan kembali lagi ah kayak ngendui lagu ini ngendui ini ngendui sih aku tapi lebih nista nih ketika gue rindui karya belas ini nk menurutku maksudnya ketika gue akan memulai suatu karya membuat karya gue ya gue kudu pede apapun itu kan masalah selera bagus apa gak kan itu masalah selera gitu sebenernya yang harus dilangin tuh pesimisnya dia ya kamu pernah bayangin gak Surah Amerika Yolanda ketika bikin kayak gitu kan yang tadi yang dibayangkan adalah kegagalan tuh coba nih berhasil baru perekonomah imun gue habias marah misalnya oh minimal nih gue minimal minimal sesok ketika Dewi Wistua anak cucu kita ini lagunya ibu mamah mamah mam ini papa sih aku tetap nyanyi landi lagunya ibu itu bisa buat besok gitu pembuktian bahwa kamu adalah musisi gitu iya 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 yuk semangat yuk bikin karya iya kasih ya udah berkarya dia tuh iya iya tapi karya yang paham iya masih akan bertahan di jogja atau pengen hijrah ke kota industri ke ibu kota ikan yang john Hai enggak sih tak salah ya enggak ada salahnya aku turun kerukupan di rumah sekarang di rumah jadi sama ibu sama masku adikku kalau ngapel sekarang enggak kekos tapi ke rumah jemput standar ribu pahit game kalau itu seneng ngomong kuih daripada nengkosan kita jaman saja banget lu nengkosan metuk lungo nginep kono kumpul ketre gofood atau gofood biasanya ngomong main lu yang menantang aku ngomong-ngomong enggak tahu ngomong-ngomong ngomongennya sampai enggak pernah ngomong-ngomong Toney enggak suka nonton cuman aku menjadi videonya itu mau ada konten kamu lagi nge-jim weh aku marah ngerti gini? nge-gim nge-gim co kayaknya Mika ini jaga badan banget ya biar tetep fit gitu enggak sih aku dulu karena dulu tuh caper tau ya aslinya pengen ora ora oh dia namanya oh ini nganggung gak sih? aman gak? aman tau aman enggak dulu kan aku yang pacarnya yang dulu itu loh kan yang dulu yang cebang oke terimakasih eh disemputnya akhirnya siap aku ya kan coba ya sehat selalu dia tuh orang berjasa dan orang terbaik dalam hidupku setelah bapak oke maksudnya dia tuh enggak yuk lupa gitu ya oh enggak dong dia ini selalu memberi aku support ini kalian jawab aku ya jadi dulu emang aku yang pesimis dulu kan aku pernah ada job di panturah cara yang panturah ini penyanyi suaranya ape-ape aku kan ya tau diri sadar dirinya aku ini banyak keterbatasan cuman dia dia ya memberi aku support kayak saya enggak apa-apa dia ngejob kamu berarti dia tahu kamu karakternya kayak gini enggak apa semangat aja gitu jadi dia ini selalu mendukung aku untuk maju gitu loh enggak sih ngerasa ngapain ngejob disana gak usah enggak oh ya gitu salah satu contohnya ya iya dan dia adalah orang yang orang seneng misalnya aku di elek-elek wong makanya dia adalah orang pertama yang orang terima sampai sekarang sampai sekarang sekarang aku karena mengurangi stress sih lebih tepatnya tapi olahraga itu memang emang orang stress tuh enggak positif bener kayak tidur tuh bisa teratur bener yuk kesehatan kesehatan enak ngandung apa yuk apa sih aku bahasa asmora gitu kan gini bahasa asmora apa ya aku siap-siap pura-pura gak apa-apa sepasi aku udah pernah lihat Nika Yolda tuh pacaran sama back belakang ya kan emang back kan belakang back potas iya bisa oke sampah pacaran sama atlet kira-kira pacaran gak pemanasan terus biasa lah sehat-sehat terus biasa lah makanya pacaran kalau atlet iya maksudnya kan iya jajal kalau aku kalau pemain balik iya 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 aku kan aku seneng itu yang itu makanya kalian udah pernah denger belum pertahanan terbaik adalah menyerang kenapa lah kamu oke iya belum tentu pertahanan terbaik adalah menyerang yaudah lah bertahan ya itu belum tentu mengalah segel kenapa pemain sepak bola kamu juga suka sepak bola enggak sih karena nyaman aja dulu oke tapi sekarang udah enggak masih berteman baik-baik ya sempat kebalik kebalik apa orangnya orangnya oh enggak juangan betul kalau bimah udah pernah kebalik salah ya mika udah pernah udah gak ngomongin apa aku tahu di posisi aku apa sih dia kebalik kebalik enggak bimah udah pernah kebalik aku juga pernah kebalik apa sih abis kebalik terus ke lombok aku betul aku sampai balik maaf kembar kebalik oh iya ya kembar kebalik tapi kan dia belum sampai nikah iya 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 kebalik pasangannya tuh gara-gara kembar kan sama semua ini iya 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 tapi kita ngomongin suaranya iya 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 di omah- omah di ruang tamu di luar sana apa betul iya 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 kalau dia tiba-tiba datang terus nge-golin celebrasi kita apanya cedek balikannya apa yang cek balikannya iya enggak lah kan oues oues iya kamu tipe orang yang akhirnya balikan sama orang apa udah udah mau kita masih baik pun mending wis lah aku angin lelenggup rasanya betul dan dia kan juga udah punya kehidupan sendiri berpacara belum pernah backstreet ya aku udah move on tapi udah alhamdulillah yakin yakin dulu aku dulu aku membutuhkan waktu satu bulan untuk tidak keluar rumah sama sekali yobian sempet frustasi banget ya namanya orang sedih ya bukan caranya sendiri-sendiri caranya sendiri-sendiri ketika sedih caramu membangun itu mendekatkan diri kepada Allah kecerahan mah bablas kecerahan mah bablas ya orang dipendut nah iya nah aku mendekatkan diri pada miga isian kriteri kamu punya kriteria pasangan ideal kamu enggak sih seperti apa fisiknya karena kan cukup beda ya karakternya ya dari mantan kamu ya gitu makanya aku oh ya kamu tuh punya kriteria khususnya enggak sih enggak sih kok fisiknya enggak apapun maksudnya punya kriteria khususnya apa gitu Hai orasih enggak deh yang ini nyaman dulu aja tapi kan anggil ya tapi enggak fisikan wajar band kita tertarik tuh dur oh fisik tapi yorak gue bukan nomor satu aku itu kan deh yang marah aku tertarik cuman kan nih misalnya aku nyaman sama dia mau apapun bentuknya kan aku sayang kok iya sih Yogi mau kayak yang sering tak ngomong ke ini podcast wengi-wengi apa Yogi tak tidak pernah bisa apa memilih terjadi cita dengan siapa dan kapan betul tapi tetap milih milih gak apa-apa boleh tetap milih milih kan nek rady karagusti rady asya sih tapi ngomong-ngomong kamu kan bilang fisiknya nanti ngomong-ngomong kamu bisa milih arti sopo milih milih bebas tapi sehingga kiri kecantol kan cantol belendar belendar nomor serem banget lebih suka yang lebih tua apa lebih mudah pertanyaannya hasil minum loh maksudnya selesai dua tahun dua tahun enggak ngomong-ngomong apa yang cinggung ini pengen tua aku yang sepertinya aku lebih tua pengen tua aku ya ya emang ya yang pengennya tua kenapa? jauh makanya pertanyaan ini kan lebih suka yang nyaman dewasa dewasa tuh gak harus tua loh ya matanya dewasa kan pemikiran tuh misalnya saya jilip pemikirannya oke ya enggak tahu sempe sempe banget lah sumpah apa yang memelihara oh kamu sama ya kemarin tuh tuaan kue berarti tiga tahun tiga tahun berarti selawih ya lebih suka sama entertainer atlet pengusaha pengusaha atau tukang dolop atau oh dong instansi eh aku ya lu deh seke 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 ya tapi kayak mohon maaf ya sebenernya aku tuh enggak suka sama kurang suka sama nganu kenapa sih nganu kenapa ngomong nganu lah waduh tau lah ya yang gue gara di tit wuih karena bian gue aku sumpah enggak tahu enggak deng sumpah enggak tit enggak ya enggak ngerti enggak deng enggak yowes setelah apis nyaman dan atis yowes lah aku sumpah teki anti sambil berdari waktu tumbuh rasa cinta itu ada atlet entrepreneurship entertainment pengusaha aku mau nggak ngarani ya nggak ngarani background dia sebagai apa ya oke bacing loncat bacing loncatnya apa nyolong-nyolong yang aku kerja dulu ya nyolong-nyolong nge-torkel maling 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 ya maksudnya yang positif pekerjaannya bisa menghasilkan tanggung jawab seperti itu bako lomben bako lomben pengusaha lebih baik-baik ya kan bener sih oke maju-maju cv-nya disiapkan sekarang udah deket sama orang belum sih safety aku tuh pengen suka sama pengen takut jatuh cinta karena isewdy dengan kecewa aku kemarin ya kamu nggak bakalan selesai-selesai kalau ya itu konsekuensinya jatuh cinta adalah siap untuk sakit hati walaupun belum tentu sakit hati di kemudian hari ya ya belum siap aja dulu karena kan yorong suwe to aku seloro ya rasanya kusik lah umurmu terotas lagi selalu pas kepikiran nikah di tahun berapa kalau dulu dulu aku pengen nikah target umur 25 cuman saat ini aku mikirnya perpanjangan waktu perpanjangan waktulah saya main-pencet-pencet aku semangat Ya betul Iya Supertanya lagi lagi Rami-rami FB kamu punya FB juga gak cuma pertanyaan bisa dicapul-cuma nggak cuma bisa cek yang pengen ingin Gak usah nge-nggak Aku mutualis minta gue sih terjadiin FRIEND WITH BIMACO tuh Kanchan Raku FRIEND WITH BAYO BAYZO FBB apa tuh kanchan *** Apa? Tahan temennya anti-kritis Makanya gak apa-apa Tau best Gak ada yang salah Kalau salah sebenarnya Hampir sama gak? FRIEND WITH BENEFIT Benefit tau tuh artinya Untungan Nah tergantung keuntungannya apa? Ya kan benefit tuh, mutualis minta Iya, mutualism Iya kan mutualisme kan saling menguntungkan Berarti kan Nek ber-terima berteman tapi itu saling memberi uang Kan berarti dis termasuk FBB? ada yang gak apa-apa dong, aku satu-satu lagi jalan-jalan tuh kan diti.. lo yang menangis changer tidak di saat yang sama oh bener, silikian duit ya, kita akan berkaitan masuk FBB, masuk kategori itu ya, itu ada yang ada tanda kutip cia, pink cia, 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 cia berarti bener kan ada yang ada FBB, kan ada yang ada yang ada yang lain pake show ya, betul rata pake show, kuykan ku sing sok ngonongong gue pada setelah tuh apa? kayak BO ga kan lu yang ngelontri cita satu malam ya cita satu malam kan kayak BO ga harus payment dong BO kan payment sama-sama suka sama-sama mau, bukan sama-sama suka ya ga harus menjalin hubungan berarti FBB sambil lainnya ya makan bareng, apa gitu bisa ya berarti pacaran ke FBB lu yang ngadun ngaruh ane-ane lu yang ngadun ngaruh ane-ane lu yang ngadun ngaruh ane-ane oh, ga tau? paham kan? sampe sini yuk pulang ya biat dong biat gitu aku belum pengen selesai tapi ke podcastnya walaupun pertanyaan ini udah closing gitu yang ini pertanyaannya sebenernya bagus apa tuh? gimana sih cara mendekati seorang Nika Yolanda? nah kini wajib cerda ini ada ini ga sih case-case khusus gitu aku tuh orangnya gak suka terlalu dikejar terlalu dioyak, terlalu dikejar malah aku, kalo semakin kamu kejar aku semakin aku jauh terus aku seneng orang itu yang sok sok kaya sok atlet sok sok apapun sok mentul sok sok breaker maksudnya sok sok kayaknya lah rak seneng aku kamu santai aja, terus cool kalo santai pendekatannya gimana dong? ditunggu aku yang suka dulu anjing ya syarat dari dia tapi kan dia semakin dikejar semakin jauh ya tapi minimal dikasih resmual tapi kan aku tau kalo misalnya gitu kalo jadi orang yang seneng ngebanyol gitu negatifnya disitu ya kamu sering gitu gak sih ketika ketika aku serius tapi nganggepi bercanda aku serius posisi tapi orang itu nganggepi bercanda karena berarti kamu sering terlalu sering bercanda ya kan memang image nya seperti itu aku ngomong seperti itu sebenarnya rasanya aduh ya besok nah iya makanya aku misalnya ya karena mereka gak habis ngobrol-ngobrol lalu itu mesti misalkan yang kamu mau jelasin makanya aku mau ketika kamu mau mesti anggap makanya bercanda tapi misalnya ini pacarnya itu ya karena orang lalu itu gitu ini dalam konteks pendekatan belum-belum belum jadi pasangan ini sebenarnya sama ngomongnya aku gak pernah namanya kalau aku suka beneran kamu gak pernah juga baru itu aku tak doang terus hampir sama kayak pahamnya orang serius cok aku gak tau kayak apa kayak aku ngikap kayak aku cacih kayak busi aja kayak aku ngerti kayak ngerti kayak ngopong kayaknya rasanya kayak halo aku tegak sekali ngakak aku sih makasanya aku ngakak aku sih terus ngakak aku sih orang itu gini lho rasanya ya weh iya 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 makanya aku kalau beneran seneng maksudnya aku sih kalau cacih kamu pun tau ya ketika ada cacih gitu pun aku rasanya ngakak aku sih halo gitu ngakak aku nah aku ngerti kok itu gitu ini pak gue terus nge-nge-nge-nge-nge aku nge-nge aku lagi ngomong apaan nih aku ngapus siangnya lah iya oke oh gitu berarti emang gitu nanti emang gue mbak Mika emang harus lihat dulu ya emang juga seneng karena aku rasa perlu dikong aku sih ngerti sih kan orang yang seneng kan kayak gitu menyedak iya aku ya orang sih nyatanya gue salah aku seneng ngira-ngira bercanda enggak mau nah itu berarti kan salah aku sih rapat coba kayak ngomong kong aku seneng karena aku orang yang nge-nge-nge orang kan udah bisa ngerti aku ngomong seneng karena aku orang yang nge-nge gitu-gitu gitu-gitu tergantung enggak kayak tergantung orang yang maksudnya caranya ngomongan beto-beto enak kalau cara menggunak aku rapat yang ngomong oh tak pikir ambiku soalnya lu yang nge-nge roto enggak ada sih lemot ya orang ambiku sih kayak mau keseorang rato ngomong-ngomong 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 kayak pertanyaan apapun apapun ya guys karirnya ngomong kayak gue terdekat akan ada project apa masih manggung-manggu sama hasu ya iya kamu sama hasu gak sih ya hasu kalau event aku jarang tau cuman kalau di cafe itu sebulen paling sekali dua kali kan dari dulu aku jarang tau di market cuman event gitu kadang yuk sesuai request kan kalau hasu itu mau minta penyanyi siapa-siapa-siapa gitu cuman aku lagi banyak job di Pantura oke mbak pati kudus gitu gitu dingin ya misalnya ya panas banget ngapur panas poporan oh no orang yang bunuh gitu serangan masyarakat loh poporan anaknya maksudnya kayak mikswi oh no mikswi too 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 kalau ngomongin apa nih mikswi pentas ya tadi pentas di Pantura ya panggung kalau ngomongin panggung yang apa namanya tidak bisa dikulupakan nih mikswi too pengalaman panggung rilaso di lalai gue oh pernah aku ini belum lama di panggung kan kalau disana itu nyanyi kecebulkan jenjat berak di situ ngomong nyanyi too cembulkan jenjat mati lah aku eh tapi aku pergantung tunggu tunggu ini lucu aku dulu kalau nyanyi suka kecilan gini kan gimana gimana gini nah terus rambutku kan dua gini kan gini kan aku kan nyanyi di hotel gak boleh ngerokok terus akhirnya aku dilih dilih ini set kok 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 rambutku nanti separuh hahahaha hahahaha sumpah gini kan gini kan gini kan gini kan tapi itu itu yang rumah itu gini kan aku aku dipanggil satu lagu oh iya perlaku kan perlaku iya oh gak perlaku saat itu aku gini kan gini kan gini kan gini kan terus aku aku gini kan hahahaha Aduh, bukannya kamu mau nolongin aku Pinggirku tukang soal Maksudnya, pinggirku tukang soal Tukang soal Malamnya lu gua yuk ke aku Kat, as itu Atau aku izin Gitu Goplat kayak gini Mudah jenengmu diganti Mi ke ke Bromad Mi ke Bromad Mi Bromad Mi ke Bromad Orang tenang sempurna Terus akhirnya apa ya? Nah kan poninya kan cuman gini ya Hentik lah kan Rizmi nih Ini kan Lameh tak, bagi gini kan udah gak bisa toh Sisa kok Kamu di belah pinggir Iya kan, udah ingin Terus dibagi gini, tak bisa Kok tukang soal ini melunggu ya? Kayak aku, aku kurang ajar tuh Bukain nolongin Gini nih Gini nih gede loh berarti Gede loh Sampai hentik Ambo nih ya Ambo, ambo, ambo Waktu sebargi Ambo, waktunya kali Ngerti kan Rambut Barke Bromad Gari sih kan jengat ya Jengat kan lo Ambo, ambo, ambo Ambo, ambo, ambo Jadi tadi PR banget lagi Langsung aku lihat banyak Wisu-wisu ini Biaran jengat Tetep jengat Akhirnya aku nganyi Rumi ini Cuman jatanya Terus minta maaf ya Terus baru aku langsung Berapa lah terus balik Sumpah terus Isin banget Kalau rasanya Waktu aku baru Rambut-rambut Terjengat Kan aku jadi gak punya poni ya Disini Kan aku jengat Kan aku jengat Kan aku jengat Gitu Semoga sehat selalu Karirnya dimudahkan Dilancarkan Reciknya diperbaiki Jengat lagi Udah Nih brong Nih kebrong Nih kebrong Soalnya Nih cuman Nih cuman Siapa? Kok bisa Tapi teman-teman sih W Kondisi sayangnya tetep Ece Abone Gitu Maksudnya Mas sesuatu yang Aku bukan langsung Gitu Mungkin dia Mau nolongin Pakupnya Dia ini Pakup-pada Seju Masih ya Masih ya Masih ya Masih tepi Sampai ketemu di Rumor selanjutnya Siap Dadah Udah Mik brong Mik kebrongan Karena aku Mencindai Dan Apiku Hanya Menyerah Dan Mencintaimu Mencintaimu Dalam hidup Masih teker, Ba Selalu Rekinnya cambir apa? Terimakasih Terimakasih Podcast Cangkemen Pakak Visiting Dakti Masuk Youtube Masuk Podcast Ladies and gentlemen Selamat menyaksikan Rumor Hei 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 Pali Pali Sih Hadan Nyo Podcast Biar Temen-temennya Hai Hai selamat menikmati